Masjid Al-Muslimin Pandan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1994 Kini saatnya dibangun kembali Dengan kemegahan arsitektur bangunan Sebagai kebanggaan masyarakat Dan menjadi masjid ikonik Kabupaten Tapanuli Tengah Perluasan dan pembangunan Masjid Al-Muslimin Pandan Akan mampu menampung seribu jamaah Dengan menara setinggi 90 meter Tertinggi kedua di Sumatera Utara Terbuka kesempatan untuk berinfak Panitia Pembangunan Masjid Mengajak dan mengimbau Kaum muslimin dan muslimat di kampung halaman Dan warga Tapanuli Tengah di perantauan Untuk bersama dalam proses pembangunan Masjid Al-Muslimin Pandan Salurkan infak Anda kepada 149-184 Bang Sumut Cabang Pandan Alhamdulillah Terima kasih atas bantuan dan infak Anda Bersama kita bisa Horas Tapanuli Tengah Atas bantuan Bapak dan Ibu sekalian Merupakan amal jahiria Yang nanti pahalanya Akan terus mengucur dari Allah SWT Ini yang kami harapkan Mudah-mudahan Apa yang kita harapkan Pembangunan Masjid ini berjalan lancar Sebagai ikon Nanti Masjid di Kabupaten Taman Tengah Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax